Warga di Jalan Kepondang Raya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat, memiliki tradisi saat Hari Raya Idul Fitri. Setiap Hari Raya Idul Fitri, warga saling bersalam-salaman dengan berbaris depan rumah hingga membentuk lingkaran besar. Aktivitas tahunan ini dilakukan selepas sholat id, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua, secara inisiatif berjajar di jalan untuk saling bersalaman. Tradisi silaturahmi ini menjadi ciri khas dari warga RT-06, RW-2, Kelurahan Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sudah berteradisi tapi khusus buat RT-06, RW-2. Kalau tempat lain kemungkinan ya tidak ada. Di sini saja sepertinya yang ada silaturahmi di jalan, supaya lebih cepat dan lebih singkat dan tidak tele-tele. Wah, sudah cukup lama, sudah 20 tahunan ya. Sudah 20 tahun sebelum COVID-19. Tradisi saling bersalaman ini pun ditanggapi positif oleh warga. Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh Fadli, generasi kedua warga jalan ke Podang Raya Kecamatan Bekasi Barat ini. Sudah dari, mungkin kecil sih enggak. Justru kalau waktu kecil kita biasanya keliling. Nah, ini setelah saya kuliah. Jadi kuliah sekarang itu sudah 20 tahunan mungkin. Jadi sehari itu kita bisa banyak salaman gitu ya. Kalau dulu kan sehari bisa berapa hari gitu ya. Dari sini sehari, keluarga sehari, besok keluarga istri sehari gitu. Mungkin tiga hari. Kalau di sini bisa selesai dalam waktu berapa menit aja, kita bisa langsung ke keluarga gitu. Tradisi yang telah dilakukan sejak tahun 1990 ini sempat terhenti karena pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir. Dan tradisi ini kembali digelar setelah pemerintah mencabut pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Rino Fajar, Bekasi, Jawa Barat.